Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat teks di belakang objek atau di belakang orang yang sedang berlari. Oke, sebelum itu alangkah baiknya jika teman-teman sudah mengaktifkan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja di sini saya mempunyai video orang yang sedang berlari. Oke, pada video ini kita akan berikan teks di belakangnya, yaitu pertama kali kita... copy dari videonya dengan cara klik kanan, copy dan kita pastikan seperti ini. Oke, apabila sudah, kita tambahkan teks dengan cara pergi ke teks dan tambahkan default teks. Kemudian kita tarik teksnya sampai sepanjang timelight tersebut. Kemudian kita ganti fontnya. Dan kita ganti tulisannya menjadi running. Setelah itu... Saya menggunakan font Avenir Next. Di sini tampilannya akan seperti ini. Fontnya masih di depan objeknya. Kita akan ubah menjadi di belakang objek. Dengan cara... Kita klik bagian fontnya, kemudian klik kanan. Dan di sini kita ubah menjadi clip. Create Compound Clip. Apabila sudah, kita akan naikkan layer yang kedua ini ke bagian atas. Seperti ini. Dan jangan lupa, kalau semisalkan dia belum muncul, kita pergi ke video dan pada basic. Di sini kita naikkan ke layar 2. Karena di sini tertutup oleh gambar, maka kita akan menggunakan efek cutout. Pergi ke cutout dan kita hilangkan menggunakan efek ini. Di sini AI-nya bekerja dalam menghilangkan background-nya. Oke, auto-cutout completed. Karena sudah selesai. Untuk cutout-nya, kita paskan. Kita akan coba play. Dan beginilah hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, nantikan video-video terbaru hanya di channel Power Editor. See you in the next video.